Mungkin banyak dari kalian yang minta video sneaker collection Atau juga ada yang minta room tour plus sneaker collection dari gua Untuk sekarang mungkin belum bisa gua buat video itu karena sneaker collection gua masih biasa-biasa aja Tapi hari ini atau di video ini kita akan membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan sneaker collection gua juga Gua akan sharing ke kalian tentang 5 sepatu yang berharga menurut gua Nah berharga disini maksudnya bukan harganya ya Bukan seberapa mahal sepatunya, bukan berapa price tag yang ada di sepatunya Tapi berharga disini adalah sesuatu yang mempunyai cerita buat gua Jadi 5 sepatu ini mempunyai cerita, nanti ceritanya satu-satu akan gua sharing ke kalian Dan di akhir video gua akan menanyakan satu pertanyaan untuk kalian Dan gua berharap kalian bisa menjawab pertanyaan gua di kolom komentar Jadi nonton video ini sampe abis ya Yaudah ga usah pake lama-lama lagi, let's get into the video So this is 5 valuable sneakers in my collection Sebelum kita masuk ke urutan yang kelima, for your information gua punya logo baru loh Dan big shoutout to my homie Okishalki yang sudah membuatkan desain dari logo baru gua ini Oke 5 valuable sneakers in my collection And number 5 on the list adalah Fans Authentic ini Ini Fans Authentic udah hancur banget, udah guluk banget Mungkin kalo kalian nonton video gua yang sejarah Fans of the Wall Kalian akan liat sepatu ini juga Jadi kenapa sepatu ini berharga buat gua Karena sepatu ini ceritanya lumayan oke sih Karena dia menemani gua 4 tahun perkuliahan Sebenernya ga ini doang, sebenernya ada 3 lagi Jadi ada 4 sepatu yang menemani gua perkuliahan Cuman dailynya tuh gua pake ini Jadi ini tuh yang paling hancur Yang paling lama juga Ya mungkin ga paling lama, ada yang paling lama juga Cuman ini yang paling hancur Karena gua pake Senin Sasa, Rabu, Kamis, Jumat Dan weekendnya mungkin gua pake yang lain Oke jadi ini nomor 5 nya Fans Authentic yang gua pake 4 tahun kuliah Wow Lanjut ini adalah urutan keempat Dan di nomor 4 ada Bam! Air Jordan 12 Jim Red Yang gua sebut Air Jordan Indonesia banget Atau Jordan Indonesia banget Gua suka banget sepatu ini Dan kenapa ini berharga buat gua Kalian bisa liat Ini Bagus banget ya Warnanya tuh kayak kontras merah putih Seperti kita tau bendera kita Indonesia Karena gua adalah salah satu orang yang pengen ngeliat negara ini menjadi negara besar Negara keren, negara maju Negara yang bisa jadi contoh negara-negara lain yang belum maju juga Dan Jordan adalah sneakers favorit gua Jadi pas keluar warna itu gua kayak Wow ini keren banget Kayak Indonesia tanah air beta Lanjutin nomor 3 sepatu valuable gua adalah Bam! Nike Air Presto Ultra Fly Knit Ini adalah sepatu dari Nike yang nyaman banget menurut gua Kenapa sepatu ini berharga atau valuable buat gua? Karena ini gua dapet ini gratis Jadi waktu itu gua menang kompetisi di Instagram Salah satu toko retail besar di Jakarta Dan gua menang Gua menang Terus hadiahnya adalah sepatu yang bebas Kita bisa milih apa aja Dan sepatu Air Presto Ultra Fly Knit ini yang gua pilih Karena waktu itu gua belum punya sepatu daily Sepatu nyaman Itu gua belum punya Dan sepatu ini gua pake Jadi daily beater gua Ini sama NMD sih sebenernya ada dua Jadi dua-duanya nyaman Ini gua pake Ini jadi daily beater gua setiap hari Gua pake ini Mungkin ga weekend Cuman ini gua pake untuk jalan-jalan santai aja Di Senin, Sasa, Rabu, Kamis Jadi ini semacam gantinya fans gua jaman gua kuliah lah Ya, ini adalah nomor tiga Nike Air Presto Ultra Fly Knit Lanjut ke runner-up Atau nomor dua Sepatu valuable buat gua Nomor dua adalah Bam Nike Air Jordan 1 Bread or Band Ini Band 2016 Ini paling sering masuk video gua Kayaknya gua bikin fake education-nya Gua bikin historinya Gua bikin reviewnya Semuanya gua bikin Ini masuk ke nomor dua Karena sebenernya ceritanya Ga ada banget di hidup gua sih Cuman Air Jordan 1 Band ini Adalah grill buat gua Kenapa grill? Karena menurut gua Jordan 1 Bread ini tuh kayak Dia ngubah dunia sneakers Dari tahun 1985 Ampe sekarang Jadi kayak dulu sepatu basket Dan sekarang tuh sepatu basket tuh Bisa dijadikan fashion Ga cuman Jordan doang Kayak sneaker-sneaker lain juga Banyak yang modelnya diambil tuh Dari sepatu olahraga Dan itu dijadikan fashion Dan Air Jordan 1 Band itu Mengubah sejarah sneakers Mengubah mindset orang tentang sneakers Pada tahun 1985 Ini adalah sepatu Salah satu sepatu favorit gua Dan ini masuk ke Top 5 valuable sneakers in my collection Jordan 1 Band Lanjut ini adalah yang pertama Atau yang terakhir Untuk kategori 5 valuable sneakers in my collection Dan yang pertama itu apa sih? Teram dulu Terpem Ini adalah Adidas Derrick Rose 5 Boost Mungkin dari kalian akan banyak yang nanya Kenapa Jordan 1 brand yang gak pertama aja Kenapa tiba-tiba jadi sepatu Ini yang gak pernah keluar di video gua Jadi nomor satu Untuk valuable sneakers Ada ceritanya Ada ceritanya Sebenernya ceritanya Banyak sih Yang pertama kenapa? Karena ini sepatu basket gua Jadi gua main basket tuh pake ini Ini menurut gua tuh nyaman banget Ini menurut gua nyaman Dan setiap gua ngeliat ini Atau setiap gua mau pake ini tuh Kayak gua seneng Karena gua jarang kan Gua jarang bisa main basket sama temen-temen gua Dan ketika gua mau pake ini Gua mendapatkan kesempatan untuk main basket gitu Jadi gua seneng gitu Kayak Akhirnya main lagi Akhirnya main lagi Akhirnya ketemu temen-temen lagi Itu yang membuat sepatu gua seneng Setiap gua ngeliat sepatu ini Atau setiap gua mau pake sepatu ini Yang pertama itu seneng Terus yang kedua adalah Ini adalah kado ulang tahun gua Dari pacar gua tahun lalu Jadi ini adalah kado Pemberian dari pacar gua Pas gua ulang tahun tahun lalu Terus yang ketiga adalah Ini Derrick Rose 5 Derrick Rose 5 Ini pertama kalinya Sepatu basket Adidas itu pake bus Dia tuh waktu itu bareng sama Crazy Light Yang Crazy Light sama Derrick Rose 5 Itu pertama kali sepatu basket pake teknologi bus Terus di warna ini Di warna ini tuh Kalo kita balik ke 2015 Atau dua tahun yang lalu Itu Derrick Rose menjadi buzzer beater Waktu pertandingan lawan Cav Untuk kalian yang belum tau buzzer beater Jadi buzzer beater tuh di pertandingan basket Itu tuh di akhir-akhir waktu Kayak misalnya lima detik terakhir Tiga detik terakhir Itu tuh Tim A Belum Mengungguli tim B Dan tiba-tiba ada yang masukin bola Jadi tim A tuh unggul dari tim B Misalnya Tadinya seri Detik terakhir tuh Siapa masukin bola di tim A Jadi tim A menang gitu Jadi kayak menang mendadak gitu Itu ada buzzer beater Dan waktu tahun 2015 Derrick Rose itu jadi buzzer beater Waktu pertandingan Bulls lawan Cav Waktu itu Poinnya sama Terus tiba-tiba Derrick Rose tuh Detik-detik terakhir Dia 3 poin Dan abis itu Bulls menang Yang lebih uniknya lagi Pas menang Selebrasinya dia tuh flat Flat banget Gue akan tunjukin gambarnya Dia flat Dan itu menurut gue Kayak kocak Dan gokil Dan pada pertandingan itu Dan pada hari itu juga Dia memakai Sepatu Derrick Rose 5 Berwarna ini Jadi dia tuh kayak Pas abis 3 poin Terus abis itu Dia unggul Dia langsung lari Langsung lompat ke temannya Tapi flat Padahal dia Selebrasi kemenangan gitu Kayak semuanya seneng Dia Ekspresinya Out of the box Anti-mainstream Jadi keren Ini Sepatu yang sangat Gue suka Sangat berharga Buat gue Gue seneng banget Sama sepatu ini Ini adalah Derrick Rose 5 Boost Alright guys There you have it Itu dia 5 valuable sneakers In my collection Jangan lupa di like video ini Jangan lupa di subscribe channel gue Jangan lupa di share video ini Ke teman-teman kalian Jangan lupa juga Follow instagram gue Di Oh iya Untuk pertanyaan di awal Yang gue pengen Tanyain ke kalian Adalah Menurut kalian nih Enakan gue tuh upload Itu di weekday Atau di weekend sih Kalian bisa jawab Pertanyaan gue Di kolom komen di bawah Terima kasih kepada kalian Yang mau komen Terima kasih kepada kalian Yang udah nge-like Dan udah subscribe juga channel ini Kalian sangat men-support gue Gue kan berusaha Untuk lebih baik ke depannya Untuk meningkatkan Kualitas dari channel ini Kira-kira gitu aja Video gue Untuk hari ini Sampai jumpa lagi Di video-video gue yang lain Gue Hanif Cops Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi